Halo teman-teman superuser kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Laravel PHP di aapanel disini saya sudah menyiapkan VPS atau droplet di DigitalOcean centos dengan RAM 2GB ini ini adalah IP public VPS nya kemudian untuk domain saya menggunakan subdomain blog.devnext.com ini saya sudah membuat a record yang mengarah ke IP server IP VPS selanjutnya disini sudah ada VPS nya kita update dulu oke enggak perlu ada yang dijalankan update kita install dulu aapanel nya kita buka websitenya aapanel.com copy instalasi untuk centos kita jalankan paste enter kita jawab y dan yes oke sudah mulai jalan instalasi dasar untuk panelnya baik panelnya sudah terinstall kita login ke panel selanjutnya kita install web server nya disini kita menggunakan nginx mariadb10.4 saya tidak perlu menggunakan ftp php74 php admin juga disini tidak di install jadi yang dibutuhkan nginx maryadb10.4 lalu install oke kalau ingin install yang tadi php dan apa ftp dan php admin kita bisa lakukan nanti di appstore kita install saja yang dibutuhkan nginx kita install saja yang dibutuhkan dulu supaya cepat instalasinya baik web server nya sudah selesai terinstall yang kita close kita cek di appstore kita cek di appstore nginx kita tampilkan di dashboard begitu juga PHP nah ini kalau mau install ftpd dan php admin nah ini ada install untuk php admin selanjutnya kita install dulu composer karena lara file nanti kita butuh composer kita install lewat composer kita jalankan ini akan download installer composernya oke lalu kita pindahkan composernya setelah itu kita masukkan domain yang digunakan di menu website add site blog.defnext.com kita jentang SSL nya lalu submit menambahkan website sudah selesai selesai kita tes oke sudah berhasil masuk ke VPS ke panel kita konfigurasi dulu untuk untuk nah ini eh oh bukan di sini di eh settingan PHP nya di PHP kita install kita install extension ini butuh file info ini kita install lalu kita perlu mengaktifkan kembali ini fungsi-fungsi yang dinonaktifkan fungsi PHP yang dinonaktifkan kita butuh put env ini kita delete supaya aktif kembali fungsinya dan proc open oke kita cek lagi install extension kita close kita cek lagi masih masih installing masih proses install oke ini sudah selesai oke lebih baik kalau kita restart service nya oke 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 kembali ke website kita kita konfig dulu kita konfig sebentar setelah selesai selesai ini kita buka alamatnya ini kita copy CD oke lalu kita install Laravel nya kita buka dokumentasi install via composer ini kita beri nama directory hasil download Laravel nya dengan nama blog kita download untuk komposernya Laravel nya sudah selesai di install lewat komposernya kita cek kembali di directory nya kita reload download lalu lalu ini foldernya masih dimiliki oleh root kita ubah hak aksesnya eh ownership nya ke www untuk directory blog hasil install install Laravel setelah itu kita harus setting ulang eh root directory nya site directory root directory nya itu di slash block slash public untuk Laravel itu di slash public kemudian kita lepas open base dir nya lalu save oh block public ok kalau kita buka lagi folder nya folder block public coba kita refresh kembali nah Laravel sudah berhasil di install di panel eh kuncinya disini untuk instalasi Laravel di panel eh adalah tadi untuk di PHP kita butuh extension file info dan eh disable function tadi kita apa kita aktifkan put env copy dan proc open ok lalu untuk settingan eh server block atau read directory nya set directory kita masukkan nama folder hasil installan Laravel kemudian slash public jangan lupa lepas centang ini open base diri nya karena kalau tidak akan muncul error setelah itu kita butuh eh konfigurasi tambahan untuk url rewrite di engine x di nah kita tambahkan ini kita tambahkan kita paste lalu save kalau di apache ini istilahnya url rewrite menggunakan modul rewrite kalau di nginx kita tambahkan konfigurasi ini untuk konfigurasi server block nya ini dia oke jadi seperti itu cara instalasi Laravel di AA panel sekian selamat mencoba terima terima